Inilah news update pukul 13 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan penanganan COVID di wilayah Cakung, Jakarta Timur berkeliling sambil membawa peti mati COVID-19. Hal itu dilakukan petugas untuk mengingatkan warga guna menerapkan protokol kesehatan. Petugas gabungan melakukan razia masker di Kelurahan Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Selain memberikan sanksi sosial berupa menyapu jalan, pelanggar juga diberikan masker oleh petugas. Petugas menilai masih ada warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Jumlah pasien COVID-19 di kecamatan Cakung tertinggi kedua di wilayah Jakarta Timur. Sementara untuk persiapan PSBB Total, pada Senin mendatang pihak kecamatan Cakung masih menunggu keputusan pergub DKI Jakarta. Sebelumnya pernah kita laksanakan di beberapa kelurahan, sama ya, konsepnya sama. Kita ingin mengingatkan kepada malah masyarakat bahwa kasus COVID di Jakarta ini terus meningkat. Ya, pohon kesadarannya, karena memang dengan cara melaksanakan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, ini salah satu program untuk mengatasi COVID-19. Harapan kita dengan kegiatan ini, masyarakat menjadi sadar dan peduli bahwa kita berusaha keras mengingatkan kepada semua untuk sentiasa melaksanakan 3M. Ini konsep yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Bersama dengan Bapak Posek, Bapak Ramil, dan seluruh jajaran masyarakat, Bungus Tugas RW, Kelurahan, Cakung...